Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! 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 Saya minta kita melakukan yel-yel terlebih dulu, memberikan semangat kepada diskusi kita kali ini. Kalau saya sebutkan Indonesia, kita dibalas, mohon dibalas, merdeka! Indonesia! 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 Terima kasih dan memulai acara kita, kita dengarkan terlebih dulu pengantar dari Ibu Niken. Kami bersalahkan Ibu Niken. Bapak Asep Sasa Purnama, Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR, Bapak Danisha Sumadilaga, Deputi Bidang Infrastruktur Bisnis Kementerian PUMN, Bapak Hambra, Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB, Bapak Armen Syah, Bapak Ibu, para pejabat Eseron 1-2, dan juga teman-teman para jurnalis yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa kembali Forum Merdeka Barat 9, kami gelar, dan untuk hari ini kita akan membahas mengenai rekonstruksi fasilitas dasar. Namun sebelumnya marilah kita menundukkan kepala sejenak, kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang telah menjadi korban saat gempa mulai tanggal 7 Agustus yang lalu sampai hari ini. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih atas doanya. Bapak Ibu dan teman-teman jurnalis, pemerintah sangat serius di dalam penanganan pasca gempa, jadi rehabilitasi dan lain sebagainya. Bahkan Bapak Presiden mengatakan penanganan gempa ini dilakukan secara nasional bersama Provinsi, Kota, Kabupaten. Bahkan Presiden menegaskan melalui Inpres, instruksi Presiden nomor 5 tahun 2018 ini bahwa dilakukan percepatan di dalam penanganan ataupun rehabilitasi pasca gempa ini. Dan dari Bapak Gubernur, Gubernur NTB juga mengatakan bukan status yang penting tetapi penanganan secara nasional ini lebih penting bagi masyarakat di NTB. Dan untuk percepatan penerbitan dari Inpres nomor 5 tahun 2018 ini telah hadir para narasumber yang tentunya akan menyampaikan langkah-langkah yang telah dilakukan oleh pemerintah, yang telah dan akan dilakukan oleh pemerintah dalam rangka rekonstruksi khususnya fasilitas dasar bagi kondisi pasca gempa di NTB ataupun khususnya di Lombok. Kami ucapkan terima kasih kepada para narasumber dan teman-teman para jurnalis yang selalu setia, hadir, dan menyampaikan informasi kepada masyarakat melalui FMB 9 ini. Sekian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam baik kita kasih aplos kepada Ibu Niken, Ibu Dirjen, terima kasih Ibu dan mengawali diskusi kita. Ini karena kita ini masih dalam suasana berduka tetapi juga bergembira karena sebagian juga dari saudara-saudara kita tengah berjuang untuk mendapatkan medali di Asian Games. Jadi kita berdoa, dobel ini doanya tadi Bu Niken untuk warga yang sedang berduka di Lombok. Kita juga berdoa kepada saudara kita yang lagi berjuang untuk meraih medali, emas khususnya. Setiap hari selalu ada emas, sekarang sudah 14 ya, jadi target 15, jadi insya Allah target 16 bakal tercapai. Dan mengawali diskusi ini, saya sekali lagi minta untuk melakukan YEL nih. Kalau lagi rame nih YELnya, siapa kita? Jawabnya Indonesia. Oke? Siapa kita? Indonesia. Siapa kita? Indonesia. Siapa kita? Indonesia. Nah, kita yang Indonesia ini, kita bersolidaritas bersama-sama untuk menolong, membantu saudara-saudara kita yang ada di Lombok. Dan diskusi kita kali ini, sebenarnya skinerinya akan dimulai dari cerita tentang gempa BMKG. Tapi karena ada keperluan yang mendadak oleh Pak Dirjen, Pak Danis Sumadilaga, jam 2 beliau harus rapat bersama Pak Wapres. Karena itu skenario-nya agak kita ubah sedikit. Pak Dirjen kami persilahkan terlebih dahulu untuk memberikan paparan apa yang sudah dilakukan dan akan dilakukan oleh PUPR sejauh ini. Kami persilahkan Pak Danis. Baik, terima kasih. Bapak-Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada Ibu Niken, Bapak-Ibu sekalian yang belah memberi kesempatan untuk kami menjelaskan tentang gempa yang ada. Barangkali nomor satu sekali kami ingin klarifikasi, lokus. Jadi bukan pas, kalau boleh kami usulkan, bukan pas ke gempa di Lombok saja. Karena yang terdampak itu adalah provinsi Nusa Tenggara Barat termasuk Pulau Sumbawa. Jadi itu barangkali karena memang terutama yaitu Kabupaten Sumbawa besar. Itu yang terdampak walaupun dari sisi besaran magnitude memang Lombok itu pun yang sangat besar adalah Lombok Timur, Lombok Utara, dan Lombok Barat. Itu pertama mengenai lokus. Bapak-Ibu sekalian, sebagai kiranya ini, saya kira kalau kejadian gempa sudah berulang, saya langsung saja apa yang sudah atau sedang dan akan kami lakukan. Bapak-Ibu sekalian, pada saat tanggap darurat, kami kementerian PUPR nomor satu adalah kami memastikan bahwa infrastruktur PU, terutama jalan, jembatan, dan sebagainya, itu berfungsi. Yaitu, waktu itu teridentifikasi ada 12 jembatan yang bergeser ataupun rusak, itu langsung kami perbaiki. Kemudian ada beberapa titik longsor dan sebagainya di beberapa lokasi, langsung kami perbaiki. Itu tugas yang dilakukan oleh kementerian PUPR. Kedua, kami mengecek bendungan-bendungan besar yang ada di provinsi NTB. Ada tiga bendungan besar dan semuanya aman. Bendungan itu tidak ada kerusakan yang berarti di bendungan-bendungan tersebut, Alhamdulillah, sampai saat ini aman, infrastruktur. Yang ketiga adalah bahwa dalam proses bencana, itu selalu nomor satu akan yang dibutuhkan, itu akan terjadi pengungsian dan nomor satu yang dibutuhkan selalu adalah air. Nah, bagaimana dari sumber daya air, kami memastikan adanya air baku di seluruh provinsi NTB ini. Kenapa? Karena dengan adanya gempa, air minum dan PDAM tidak berfungsi. Kami memfungsikan PDAM. PDAM di Tanjung, kemudian ke arah Senggigi, kami ini kan karena beberapa pipa putus. Kemudian, air bersih, kami membuka namanya sumur air tanah. Nah, sumur air tanah itu cukup besar, itu sejumlah kurang lebih 50 titik. Kalau ada yang ingin tahu, besarannya itu kurang lebih bervariasi antara 10 liter sampai 20 liter per detik. Artinya apa? Kalau kita mengisi tanki air dengan kapasitas 4000 liter, dalam 5 menit sampai 10 menit tanki tersebut penuh. Itu arti 10 liter sampai 20 liter per detik itu. Kira-kira demikian. Itu kami sudah berhasil menghidupkan, menyalakan, karena itu dengan mesin, mesin ini ya, apa namanya, generator, agar airnya keluar. Itu berhasil. Dan kemudian kami langsung mendistribusikan air bersih kepada masyarakat. Itu total kurang lebih sudah 25 mobil tanki air kami distribusikan untuk membawa air bersih. Kemudian ada dua, yaitu air bersih dan sanitasi. Sudah hampir 300 MCK portable dan juga 200 MCK knockdown yang kami pasang di pengungsian-pengungsian. Namun Bapak Ibu sekalian kami akui bahwa untuk sanitasi ini memang karena jumlahnya sangat banyak, memang kami perlu peningkatan. Artinya kami sedang mengusahakan sanitation, on-site sanitation istilahnya di lapangan. Nah itu produk tanggap darurat. Ini masih berjalan sampai saat ini. Kemudian bagaimana sekarang kerusakan yang terjadi? Ada dua klasifikasi yang disebut fasilitas publik dan ada yang disebut rumah masyarakat. Nah, untuk fasilitas publik tersebut sesuai dengan tema yang diberikan yaitu sesuai dengan M-Inpress. Itu bagaimana fasilitas publik itu segera fungsional sampai dengan Desember 2018. Apa yang disebut fasilitas publik? Misalnya sekolah, ada rumah ibadah, rumah sakit, puskesmas, pasar, dan sebagainya. Angka-angka ini bergerak terus. Ya Pak Harmen memang bergerak terus. Misalnya sekolah waktu beberapa hari yang lalu 330 dilaporkan rusak. Tapi sebetulnya kemarin saya dapat angka lagi 400 berapa, itu bertambah. Tapi ini biar bagaimana menurutkan ini proses verifikasi berjalan terus. Kemudian ada masjid, vihara, dan pura. Juga ada yang sudah rusak dan kita lakukan verifikasi bersama BNPB dan pemerintah daerah. Rumah sakit, ada kurang lebih puskesmas 118 dilaporkan rusak. Baru diverifikasi. Kemudian pasar juga ada yang 22 dilaporkan rusak. Ini sekarang yang sedang mulai dikerjakan. Untuk fasilitas publik bagaimana sesuai dengan Inpress agar segera berfungsi kembali. Khusus untuk rumah masyarakat, ini data sementara waktu itu ada 74 ribu. Tapi data terbaru dari BNPB itu kurang lebih 115 ribu yang teridentifikasi Pak ya. Sedang dalam proses verifikasi. Apa? Masyarakat itu akan mendapat bantuan uang untuk yang rusak berat 50 juta mungkin nanti dijelaskan lebih rinci. Dan rusak sedang 25 juta, rusak ringan 10 juta. Bapak Ibu sekalian, pemerintah berpesan agar uang tersebut dipakai untuk membiayai membangun rumah kembali lebih baik. Tugas Menteri PUPR adalah mendampingi. Karena mendampingi masyarakat agar rumah yang dibangun secara teknis dapat dipertanggungjawabkan in case nanti ada gempa lagi. Bapak Ibu sekalian, gempa itu tidak membunuh. Yang membunuh adalah bangunan yang runtuh akibat gempa. Sehingga untuk itu kita harus menjaga agar bangunan yang dibangun kembali ini lebih baik. Dan juga tahan gempa. Nah tugas Kementerian PU mendampingi hal tersebut agar masyarakat membangun itu dengan lebih baik. Sehingga dapat menjadi antisipasi apabila terjadi itu. Apa yang sudah dilakukan? Ini mirip apa yang dilakukan pada proses di Jogja tahun 2006. Jadi membangun rumah itu kata kuncinya gotong royong dan didampingi oleh fasilitator teknis dan yang akan disiapkan oleh Kementerian PU. Tahap awal kami sudah melakukan pelatihan-pelatihan bersama masyarakat. Namun ini yang dihadapi ini cukup besar. Sekian puluh ribu. Memerlukan proses, memerlukan waktu. Kami dalam proses merekut fasilitator-fasilitator. Bila ada yang bisa menjadi fasilitator, kami dengan senang hati sangat memerlukan fasilitator untuk mendampingi tim Kementerian PU membantu masyarakat membangun rumah. Itu saja barangkali untuk awal, informasi awal. Baik, menarik yang disampaikan. Jadi gempa itu tidak membunuh tetapi rumah yang ambruk yang membunuh para korban. Jadi itu yang disampaikan Pak Danis. Dan ada mohon waktu sedikit Pak. Kalau rekan-rekan mau bertanya, ini waktunya Pak Dirjen. Satu pertanyaan kami persilahkan. Ya, Mbak yang di kanan. Saya Fanny dari Media di Jakarta Post. Pak tadi saya sempat baca soal rumah Risha itu Pak. Nah, apakah fasilitator itu untuk membantu untuk membangun rumah itu? Lalu pertanyaannya kan ada rumah yang rusak berat? Dengan kalau rusak berat, bisa awal mungkin benar-benar Risha, konsep Risha. Lalu yang ringan seperti apa? Bisa lebih dijelasin lagi nggak Pak? Baik, terima kasih. Risa itu, ada Risa, ada Rika. Betul, ini serius. Risa itu rumah instan sederhana sehat. Rika itu rumah instan dari kayu. Jadi sebetulnya pilihan-pilihan rumah tahan gempa itu bermacam-macam. Ada yang dari beton, ada yang dari kayu. Nah, klasifikasinya memang rusak berat, rusak sedang, rusak ringan. Tapi, Ibu, di lapangan itu, apakah yang rusak berat, rusak sedang, rusak ringan, kebanyakan tidak memenuhi kaidah-kaidah struktur. Intinya, sederhananya, tidak ada tiangnya, tidak ada besinya, dan sebagainya. Nah, ini memerlukan, misalnya, walaupun dia hanya retak sedikit, kalau ada gempa lagi, ada kemungkinan dia terkena lagi. Sehingga nanti bisa dipasang tulangan, atau istilahnya pawapres, nggak ada besinya. Harusnya ada besi. Beberapa rumah kayu juga, sambungan-sambungannya kurang baik. Nah, sehingga itu yang perlu didampingi. Jadi memang, kebanyakan, kalau di beberapa kabupaten, itu rusaknya sudah berat sekali. Tetapi, dengan membangun risa itu sebetulnya hanya strukturnya, tidak keseluruhan. Dindingnya bisa dari kayu, pun dari itu. Gitu, Mbak ya. Jadi, nah itu yang akan didampingi oleh tim fasilitator dan tim teknis Kementerian PUPR. Dimana tim teknisnya itu, kami mengundang juga mahasiswa-mahasiswa. Ada dari UGM, ada dari Universitas Mataram, dari Universitas itu. Nah, ini yang, kalau boleh, pada kesempatan ini, juga kami sangat memerlukan mahasiswa-mahasiswa teknik untuk menjadi pendamping masyarakat membangun di Lombok. Ini barangkali, kalau boleh, untuk pesan yang disampaikan kepada teman-teman. Kepada publik ya, jadi kita buka, jadi kesempatan, tawaran kepada publik untuk menjadi relawan PUPR. Dan sebagai informasi, sebagai pendamping ya, dan sebagai informasi, risa ini hanya salah satu saja. Dari rumah yang tahan gempa. Lainnya, boleh, masyarakat itu menggunakan model-model lain yang memenuhi kualifikasi, tentu saja akan diperiksa oleh PUPR sebagai pendamping. Dan satu lagi, Pak, dana atau berapa banyak sebenarnya rumah yang akan diberikan atau didampingi untuk para korban di NTP ini? Ya, seperti yang saya sampaikan, semula data dari BNPB itu kurang lebih ada 70 ribu rumah yang rusak. Kemudian teridentifikasi yang rusak berat 11 ribu, yang terverifikasi 4 ribu. Tapi data ini, mungkin nanti Pak Harmen akan mengupdate, karena ternyata jumlahnya, kalau nggak salah minggu ini bertambah menjadi 115 ribu, atau berapa tadi Pak ya, yang memang proses ini berjalan. Memerlukan seiring dengan waktu mungkin ada perubahan. Kami mengestimasi awalnya sekitar 40 ribu rumah yang harus didampingi. Tapi kalau dengan adanya perubahan ini mungkin bisa dua kalinya. Nah, ini justru bagaimana kami mendampingi ini yang diperlukan, memerlukan relawan-relawan. Dan memastikan saja, Pak, dana untuk pembangunan yang 50 per unit itu dari mana ini? Nah, itu nanti pihak BNPB itu, dana itu diberikan tidak kepada kementerian PUPR, tapi diberikan langsung kepada masyarakat melalui rekening atau nanti bisa dijelaskan. Tidak kepada kementerian PUPR. Untuk itu, dari dana siap pakai. Saya kira nanti BNPB yang akan menjelaskan, karena koordinatornya adalah pihak BNPB. Baik, terima kasih. Sekali lagi kita berikan aplaus kepada Pak Danis. Beliau sudah berulang kali dipanggil untuk rapat bersama Pak Babres. Kami persilahkan. Terima kasih, Pak Danis. Baik, rekan media, kita masih punya empat narasumber lagi yang bisa menjelaskan tentang penanganan. Tadi usulannya Pak Danis, bukan pasca gempa lombok, tapi pasca gempa di NTB. Karena dampaknya memang hampir ke seluruh provinsi. Dan berikut ini, kami persilahkan Ibu Dwi Korita. Nah, ini susah nyebutnya. Ibu Korita. Ibu Rita aja. Ibu Rita untuk... Oh iya. Ibu Rita atau Bu Wati, Ibu Karna atau Bu Dwi. Ya, boleh. Disebut apa saja. Beliau akan menjelaskan, jadi kita ingin tahu karena di masyarakat juga masih simpang siur, ini gempa di lombok ini akan berakhir sampai kapan. Dan sekarang ini sebenarnya posisinya sudah tenang atau masih menunggu waktu lagi. Kalau menurut informasi perlu menunggu sampai empat bulan ini untuk benar-benar keadaan itu stabil kembali ke semula. Kami persilahkan Ibu Rita untuk menyampaikan paparannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat siang rekan-rekan media dan Bapak Ibu yang kami hormati. Perkenankan kami akan menyampaikan sesuai apa yang diminta oleh Forum Merdeka Barat ini. Yang pertama adalah aspek edukasi atau pemahaman lebih dahulu. Kemudian kita menginjak ke gempa di lombok. Saya sangat setuju aspek edukasi ini perlu ditekankan. Tidak hanya sekedar gempa di NTB ataupun lombok ataupun Sumbawa. karena seiring dengan kejadian gempa ini banyak bermunculan berita-berita yang mengkaitkan dengan sesuatu yang heboh-heboh. Seakan-akan akan segera ada terjadi di mana lagi dengan kekuatan yang dasyat. Nah itu kami perlu menyampaikan edukasinya. Jadi mohon berkenan saya sampaikan sekitar 5 menit yang pertama adalah hal tersebut. Paparan saya ada enggak ya? Jadi pada dasarnya sebetulnya saya ingin menunjukkan di dalam paparan itu. Mohon bantu tim teknis IT? Ya. Oke. Sambil menunggu saya ingin menunjukkan bahwa baik gempa di Lombok, gempa di daerah Istimewa Yogyakarta, di Padang, di Aceh, semuanya itu di Sukabumi, masih banyak tempat lagi di Nabire. Indonesia memang beberapa kali terkena gempa, itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Jadi itu menjadi semestinya hal yang normal, istilahnya new normal, kenormalan baru yang harus kita hadapi. Episode sekarang Nusa Tenggara Barat, sebelumnya Aceh, kemudian episode-episode daerah yang lain. Nah, dan itu tentang gempa, apakah Indonesia masih akan mengalami? Ya, ya pastilah, karena memang negara kita rawan gempa bumi, negeri cincin api, negeri tumbukan lempeng-lempeng. Sehingga yang penting bagi kita, sistem manajemen atau mitigasi bencana, khususnya gempa bumi, ini yang kita perkuat. Kalau sistem ini kita perkuat, maka kita sudah siap, akan lebih siap lagi dalam menghadapi ancaman-ancaman gempa berikutnya. Jadi itu yang perlu kami tekankan. Daripada meramal-ramal tanggal 26 akan ada gempa, tanggal berapa lagi, itu membuang enersi. Tapi lebih baik enersinya untuk menyiapkan untuk gempa berikutnya itu dimanapun kita siap apa yang harus kita lakukan. Demikian, karena kalau kita siap, misalnya bangunannya, kita tidak perlu serepot saat ini. Ini karena sebelumnya kesiapannya kurang, itu poinnya. Berikutnya, 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 ya berikutnya. Nah, jadi sebetulnya bumi kita ini itu gambar bumi, ada kulit bumi, selubung bumi, atau mantel, astenosfer, itu bagian luar. Lalu di dalamnya ada, jadi tadi ada kulit, ada bagian mantel, kemudian paling dalam itu kerak, eh sorry, paling dalam adalah inti bumi, kor. Nah, kalau kita bayangkan, bumi itu seperti ada berlapis-lapis, tetapi bagian inti itu adalah suatu enersi yang memanasi lapisan yang ada di atasnya. Yang disebut astenosfer. Sehingga lapisan mantel atau astenosfer ini merupakan lapisan yang semi-liquid, seperti gambar air yang mendidih. Jadi, bumi kita itu seperti air mendidih. Ini jangan dijadikan hoax. Wah, bumi semakin mendidih, hati-hati harus siapkan tas, ransel, ini-ini. Konteksnya tidak di sana. Konteksnya, sejak belum ada manusia, ini itu sudah terjadi. Jadi, ini bukan sesuatu yang new thing sekarang. Enggak, ini itu jutaan tahun yang lalu. Jadi, ini bukan berita. Hanya perlu kita sampaikan, agar nanti kalau membaca di internet atau apa, berita semacam ini, lalu diangkat menjadi segera saja evakuasi. Sekarang saja kita ngomong, ini itu terjadi. Tapi kan kita tidak evakuasi. Jadi, ada hal yang mendidih, kemudian mantelnya itu menjadi aliran. Akibat aliran astenosfer ini, aliran konveksi, maka lapisan teratas yang disebut sebagai kerak atau kulit bumi atau litosfer, itu menjadi terapung-apung. Kulit bumi ini berkeping-keping. Ada kepingan benua, kepingan samudera. Berikutnya, menjadi terapung. Seperti ini, gambar di depan ini, ada kepingan atau plate pasifik. Ada Australian plate, Indo-Australian plate, ada Asian plate. Nah, fokus ketiga panah yang saling bertabrakan di sebelah pojok kiri. Sekarang saat ini, dan sudah jutaan tahun yang lalu, itu Indo-Australian plate terapung bergerak ke arah relatif utara timur laut. Padahal di utara ada Asian plate, Eurasia plate. Dari timur ada Pacific plate. Semua terapung bergerak menuju satu sentral, disitulah Indonesia terbentuk. Jadi, Indonesia terbentuk itu ya karena tumbuk-tumbukan plate tadi. Ini bukan berita heboh yang harus mencemaskan kita. Karena itu sudah terlanjur terjadi, dan masih akan terus terjadi. Walau-walam, kalau tadi apinya panasnya berhenti, alirannya berhenti, berarti bumi ini berhenti. Tidak numbuk-numbuk lagi. Artinya kehidupan planet kita menjadi berhenti. Itu baru berita. Jadi, itu baru berita. Tapi kalau numbuk sana-sini, itu bukan berita. Itu memang sudah terjadi. Jadi, itulah berikutnya. Nah, sekarang lebih dekat lagi ke arah Lombok. Yang terjadi adalah tumbukan lempeng kulit bumi dari sebelah kanan, itu lempeng samudera Indo-Australia, menumbuk, ada yang mengatakan sebelah kiri itu lempeng, bagian dari lempeng benua Eurasia. Akibat tumbukan tadi, apa yang terjadi? barang kalau bertumbukan. Jadi, lempeng itu lempeng batuan yang ukurannya itu ribuan kilometer, bahkan ratusan ribu kilometer, bergerak dengan kecepatan rata-rata 7 cm per tahun. Jadi, kita tidak merasa. Kemudian, menumbuk ke lempeng Eurasia. Akibatnya, saat tumbukan, itu akan terjadi guncangan. Kita kalau tabrakan mobil itu, numbuk kan, jeder. Kan guncang, gitu kan. Nah, selain guncangan, lempeng yang ditumbuk, itu juga berusaha untuk menahan. Menahan tumbukan tadi. Saat menahan, itu, maka yang ditumbuk, yang di sebelah kiri, itu akan tertekuk. Mohon izin, saya pinjam kertas, Bapak. Ini, kalau ditumbuk, itu tertekuk begini. Tertekuk. Karena ini elastis. Elastis. Ini yang terjadi. Nah, saat tertekuk, ini kan lalu ada yang muncul sebagai lipatan. Namun, suatu saat kayak penggaris, kalau ditumbuk begini, tertekuk, lama-lama, elastisitasnya itu terlampaui. Maka penggarisnya patah. Yang patah itu, lempeng batuan. Saat patah itu, jeder, gitu ya. Patah. Nah, ini ada enersi yang terlepas. Dan di situ, enersi itu merambat, di sepanjang sekitar batuan, yang kita rasakan sebagai gelombang gempa bumi. Itu yang terjadi di Lombok. Itu, nanti sebagian. Nanti yang Lombok khusus. Lombok ada cerita yang, bagian dari itu. Ada yang patah, dan yang patah itu, antara lain, adalah, patahan, sesar, naik flores. Misalnya begitu. Jadi di Indonesia ini, ada, dipetakan, 295 patahan. 295 patahan saat ini. Berarti, itu di seluruh Indonesia. Berarti, kemungkinan terjadi patahan-patahan lagi, ini, ya nunggu giliran, gitu. Tapi kalau kita siap, itu, caranya siap bagaimana? Bangunannya itu dikuatkan. Sebetulnya kita itu sudah bisa memprediksi, yang akan patah itu di mana saja. Batuan atau tanah seperti apa, yang akan mengalami guncangan kuat. Itu kita tahu sebelumnya. Nah, baru bangunannya harus disiapkan seperti apa. Maksudnya apa? Biar dalam kondisi terguncang, bangunan itu, saat mengalami guncangan itu kompak. Tidak pojok yang sana, terguncang ke arah pojok kiri. Pocok sana, ke arah pojok kanan. Dikala bangunan itu terguncangnya tidak kompak, itu pisah. Akhirnya menjadi runtuh. Ibu, memperjelas saja. Yang diketahui itu, titik-titik atau tempat yang kemungkinan terjadi gesekan lemengan tadi ya? Itu sudah tahu. Bukan waktunya? Waktu tidak tahu. Waktu tidak tahu. Tapi tempat kita tahu. Ada berapa titik, Ibu? Bukan titik, tapi zona, daerah. Itu kita tahu. Dan disitulah pemerintah sudah menerbitkan panduan untuk daerah-daerah yang akan kena, itu akan mengalami percepatan guncangan berapa kuatnya, sehingga building code-nya itu sudah disiapkan pemerintah. Sehingga kita tinggal mengikuti bangunannya harus seperti apa. Ada berapa zona yang berpotensi terjadi? Wah, itu ada di peta. Jumlahnya tidak satu, dua, tiga, enggak. Tapi puluhan, bahkan ratusan. Tapi itu jangan dijadikan heboh. Justru itu bagian dari kesiapan. Tinggal konstruksinya disesuaikan, agar nanti kalau ada gempa, bangunan itu tidak langsung berroboh. Tetapi, kalau seandainya gempanya sangat kuat, bangunan itu memang bergoyang, berkuncang, dan memberi cukup waktu bagi pengguninya untuk lari keluar. Sehingga robohnya itu kalau di dalam sudah bersih. Atau kalau gempanya hanya sedang-sedang saja, sebetulnya yang seperti lombok kemarin itu bukan gempa yang paling kuat, jadi kan tujuh ya. Nah, itu sebetulnya tidak harus rusak. Yang ini. Tapi karena bangunannya memang tidak siap, sehingga tidak cukup waktu bagi penghuninya untuk lari keluar. Jadi maksudnya building code itu membuat bangunan itu tidak akan goyang, eh tidak akan runtuh, karena goyangnya itu kompak gitu loh. Ke kiri-kiri semua, kanan semua. Runtuh itu kalau kanan-kiri goyangnya beda, lalu belak kan jadi runtuh. Atau kalau terpaksa harus runtuh, karena kuat, dia beri waktu penghuninya untuk keluar. Jadi poinnya itu. Jadi ini tadi kembali ke penunjaman, patahan itu karena terdesak, ada dorongan dari lempeng samudera Indo-Australia. Kemudian Asia menjadi, misalnya Pulau Jawa, kemarin heboh di Pulau Jawa akan mengalami gempa. Ya jelaslah, Jawa pasti di Indonesia akan mengalami gempa itu yes. Itu ya, tapi gimana kesiapannya. Berikutnya. Jadi yang disebut megatras. Megatras yang itu kembali slide sebelumnya. Megatras itu adalah zona di mana subduksi plate, subducting plate itu, mendesak Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Bali, di sekitar itu. Di Sumatera, Jawa, Bali. Kenapa dikatakan mega? Karena zona desakannya itu sangat panjang. Jadi mega. Tapi jangan heboh dulu. Namanya batu yang, batuan yang panjang melampar ribuan kilometer, itu tidak mungkin hanya satu lembar, itu tidak mungkin. Itu berkeping-keping, bersegmen-segmen. Nah sehingga kita memprediksi kekuatan gempanya akan mencapai 8, sekian. Itu termasuk besar, kuat. Maka katakan mega. Itu dari ukuran segmen kepingan tadi. Nah itu bisa diperkirakan. Dan semakin mega, atau semakin kuat itu, artinya energi yang dibutuhkan, itu semakin besar. Sehingga kapan akan patahnya, itu butuh waktu puluhan hingga ratusan tahun. tahun, ratusan tahun, periode terjadinya. Namun, sebelum ratusan tahun, itu sudah ada gempa-gempa, kecil. Kecil, gempa-gempa yang katakan 5, 6, gitu ya. Atau kalau di Jawa disebut lindu. Ya, lindu-lindu. Lindu itu baik, karena melepas sebagian enersi, kenapa mega? Selain lempengnya luas, besar, juga enersinya juga besar. Tapi dengan banyaknya gempa di mana-mana, itu artinya terjadinya pelepasan enersi yang besar, itu sudah dikredit. Lepas dulu sekian, lepas dulu sekian. Jadi, semakin banyak yang terjadi dengan skala yang lebih kecil, itu mengurangi kemegaannya. Jadi, sebetulnya itu good news bagi kita. Jangan dijadikan bad news. Nah, itulah yang sebut megatrust, itu yang sebelah kanan. Nah, namun, coba berikutnya, nanti akan sebentar saya lanjutkan dengan lombok. Contohnya ini, lempeng tektonik. Ini tidak bisa animasi. Coba next. Berikutnya. Nah, ini sama. Jadi, saat terjadi patah, coba sebelumnya. Nah, saat terjadi patah yang bunder-bunder, bulat-bulat itu, sebetulnya ada animasinya, terjadi, kesana kan? Mohon maaf. Nah, yang ini terjadi pelepasan enersi. Nah, ini kita rasakan sebagai gelombang gempa yang mengguncang permukaan tanah. Kekuatannya tergantung kondisi tanah atau batuan. Nah, ini yang mirip lombok. Tidak karena subduksi. Subduksi itu didesak oleh lempeng samudera Indo-Australia. Tapi, ini karena patahan lokal, setempat. Nah, ini yang lombok lebih tidak segede ini. Jadi, sebetulnya tidak separah ini. Lombok ini. Nah, patahan lokal. Nah, ini juga saat patah, kan naik ya. Ini naik. Jadi, ini misalnya pulau lombok. Nah, yang mendesak justru dari arah utara. Dari lempeng Eurasia. Bagian dari Eurasia. Mendesak. Nah, ini naik, patah naik. Lalu, kita rasakan sebagai guncangan gempa di lombok. Berikutnya. Berikutnya. Nah, ini sama. Patahan juga ada yang geser. Jadi, ceritanya sama. Oke, berikutnya. Nah, ini yang megatras tadi yang saya katakan. Melampar pada jarak 250 km dari tepi pantai. Sekitar itu. Jauh banget. Jadi, Jakarta kemana ya 250 km itu? Ke Semarang kali ya? Lebih ya. Nah, sejauh itu. Ini mulai dari Sumatera sampai ke selatan ini. Sampai ke selatan Nusa Tenggara. Nah, yang lombok itu patahannya ada di utara Bali, lombok, Sumbawa, sampai Flores. Kenapa yang lombok ini lebih terasa? Karena jaraknya dekat. Hanya berapa puluh kilometer. Berapa puluh kilometer. Dan di lombok ini, patahannya lebih aktif. Lebih dekat, lebih aktif. Artinya, gempa-gempa di sana itu sebetulnya juga relatif lebih sering. Ini tidak yang pertama kali. 1.800-an sudah pernah terjadi. Jadi, bedanya yang lombok itu yang di utara sini, yang megatras yang di sini. Dari gambar ini terlihat, tidak ada hubungannya antara patahan Flores, patahan naik Flores yang di utara, dengan kejadian yang megatras. Jadi, itu jangan dikait-kaitkan. Sistemnya berbeda. Jadi, itu poinnya. Baik, berikutnya. Nah, ini segmen-segmen tadi. Yang panjang megatras itu yang ini. Tapi, segmennya ini kan banyak. Sehingga, yang ini potensinya, gempanya magnitudo sekian. Yang ini sekian. Jadi, dibagi-bagi gitu. Bagi-bagi sharing segmennya. Nah, lombok beda lagi. Lombok yang merah di utara ini. Kenapa sangat dirasakan? Karena jaraknya dekat. Kalau ini 250an kilometer. Baik, berikutnya. Jadi, gambar-gambar tadi menunjukkan ya, Indonesia memang negeri yang rawan gempa bumi. Namun, kita bisa mempelajari gelombang yang merusak itu yang mulai dari S ke sini. Ini yang sampai ke permukaan yang kita rasakan. Gelombang P itu tidak kita rasakan. Sehingga, konstruksi bangunan itu adalah untuk mengatasi gelombang yang merusak di permukaan tadi. Ada gelombang S dan gelombang permukaan. Berikutnya. Nah, ini contoh. Coba di inter, bisa jalan nggak animasinya? Inter. Animasinya gimana? Tapi nggak jalan. Next, nggak bisa. Berikutnya? Oh, nggak bisa. Animasinya nggak jalan. Coba dua slide sebelumnya. Dua slide sebelumnya. Nah, jadi gelombang yang merusak itu adalah gelombang yang ini. Ibu Bapak. Nah, ini yang kita rasakan merusak. Jadi, konstruksi bangunan adalah di-design untuk harmoni. Bukan melawan, tapi harmoni dengan gelombang ini. Berikutnya. Dua slide berikutnya. Berikutnya. Nah, jadi gempahnya tidak mematikan, tetapi kalau bangunannya tidak siap, tidak harmoni dengan gelombang yang merusak tadi, dia akan runtuh. Meskipun bangunan ini kokoh, kuat, tapi sesungguhnya struktur, desain, konstruksinya tidak harmoni dengan gelombang gempa. Berikutnya. Nah, ini dampak gempa, juga amblesan, juga longsor tebing. Longsor tebing, ini bahaya juga, dan ini kebakaran. Ini, yang terjadi di Padang, ini longsor tebing, ini di Padang. Ini di Padang. Nah, kemarin di Sumbawa ada terbakar ya. Baik, berikutnya. Nah, prediksi, kesimpulannya apa? Sebetulnya kita kurang, kalau prediksi itu sedang kita kaji. Kita ada riset. Baik BMKG, lembaga-lembaga dunia, melakukan riset untuk memprediksi gempa bumi. Jadi, bagaimana kita bisa memperkirakan, misalnya, dalam kurun berapa tahun lagi, atau berapa, ya kurang lebih berapa tahun lagi. Tetapi sayangnya, pernah sekali ada yang cocok, Cina. Sekali cocok, berikutnya sudah tidak cocok lagi. Jadi, para ahli gempa dunia itu masih berlomba-lomba, untuk bisa memprediksi gempa ini. Cuma, belum ada yang berhasil. Tetap kita teruskan, dan harus jelas metodenya apa, dan harus jelas siapa yang melakukan. Kalau ada informasi tentang prediksi gempa, tidak menyebutkan metodenya, dan tidak menunjukkan siapa yang melakukan, itu, saya rasa tidak perlu dipercaya. Jadi ini. Baik, berikutnya. Nah, yuk. Ini yang lombok, ini sekilas. Jadi, tadi sudah saya jelaskan, lombok itu lebih karena dipicu oleh sesar naik flores. Jadi, bukan yang megatrust. Ini penting. Bukan megatrust. Nah, tapi sesar naik flores yang ada di utara. Berikutnya. Nah, ini sesar naik floresnya. Kita lihat di sini. Ini patahannya naik. Kemudian pusat gempahnya ada di perbatasan, yang pertama perbatasan lombok dengan laut, dan yang kedua pun demikian. Perbatasan lombok dengan laut. Kalau sesar naik, artinya pulau lombok itu nanti akan ikut naik dari permukaan laut? Kemarin kita ke lapangan dengan teman-teman, ada dari Lipi, dari PVMBG, itu menemukan memang ada kenaikan, terutama di lombok timur naik sekitar 20 cm. Tapi di lombok barat turun sekitar 20 cm itu. Nah, jadi memang itu terbukti patahan itu terjadi. Dan akibat patah tadi, maka ada enersi yang dilepaskan sebagai gempa bumi. Didasakan sebagai gelombang gempa bumi. Yang pertama, magnitudonya 7. Jadi berikutnya, yang pertama magnitudonya 7, ini jadi yang kuning ini. Dan diikuti gempa-gempa susulan. Karena apa? Enersi yang tersimpan, ini kan relatif besar. Sehingga saat gempa, itu masih ada sisa enersi. Sisa enersi itu akan berupa manifestasinya gempa-gempa susulan. Yang berikutnya, ini 6,9. Maaf. Ada gempa susulan juga ini. Jadi gempa-gempa susulan itu adalah hal yang lazim. Jadi kita kalau enersinya keluar yang pertama kali, pasti terengah-engah. Ada enersi sisa. Engah-engah kita ini, kalau bumi atau batuan, dalam wujud gempa-gempa susulan. Sampai kapan? Cepat. Ya. Sampai kapan akan terjadi? Ini pertanyaan adalah, dalam waktu, kita pasti menghitung, tapi biasanya, yang pernah kita lakukan, itu dalam beberapa minggu, hingga beberapa bulan. Saya rasa itu yang tentang lombok berikutnya, saya rasa sudah, ini sama, terus berikutnya. Nah ini sama, kita bisa memetakan sebelumnya, maaf, kita petakan sebelumnya, ini zona-zona mana yang mengalami guncangan kuat. Jadi ini untuk rekonstruksi ke depan, kita sudah bisa memperkirakan, untuk bangunan-bangunan strategis, harus seperti apa desainnya, karena zonanya sudah terpetakan. Dan mungkin bagian akhir, ke kesimpulan akhir, saya rasa ini sudah terjelaskan, bagian akhir, bagaimana yang pegang slide? Ini, oh ya, ini ada gempa-gempa yang sudah terjadi sebelumnya, sejak tahun 1800, itu baik, artinya sebagian energi sudah dikeluarkan, sehingga sekarang tinggal sisa-sisanya. Oke, bagian akhir. Nah, kita tetap harus, waspada, tetapi tidak perlu panik. Dan, artinya tidak perlu, terlalu mudah, termakan berita, bahwa bumi sedang bergerak, dengan kecepatan sekian, itu sudah bukan berita. Akan ada megatrust, itu, mohon maaf, masuk pertama kali, di teknik geologi, itu pelajaran semester pertama. tapi mahasiswanya juga tidak pada heboh, mengevakuasi diri, karena itu pengetahuan yang perlu kita ketahui untuk mitigasi bencana. Sehingga kesimpulannya, yang penting saat ini kita adalah mitigasi, kita siapkan bangunan rumah kita, agar lebih harmoni dengan gempa, kita siapkan apa yang harus dilakukan sebelum saat dan setelah gempa. Panduannya ada di websitenya BNKG. Demikian, terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, kita berikan aplos kepada Ibu Rita, ini tidak terasa rupanya waktunya panjang ini, tapi ini penting bagi kita, bahwa kita memang termasuk di dalam negara yang rawan bencana, potensinya gempa cukup tinggi, tinggal kita nanti pertanyaan juga buat Bu Rita, apa yang sudah disiapkan oleh masyarakat, menghadapi potensi gempa yang paling tidak ada di enam zona kita di wilayah kita. Baik, berikutnya kita berikan kesempatan Pak, ada Pak Armen ini, yang menangani gempa di Lombok atau di NTB, dampaknya meluas seberjauh itu, dan apa yang telah dilakukan dan akan dilakukan. Kami bersilakan Pak Armen. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, Saudara yang saya muliakan, kita tahu bahwa gempa dengan magnitude di atas enam itu pasti berdampak besar. Untuk itu kehadiran pemerintah memang sangat diperlukan. Kita pada kesempatan pertama, baik pada tanggal 29, itu sudah di lapangan. Apalagi pada tanggal 5, jam 5 pagi kita sudah ditanjung bersama Bapak Kepala BNPB. Kita sudah ditanjung itu. Namun, apa yang sudah kita lakukan dan akan lakukan? Tentunya pada saat gempa yang berdampak besar, apalagi masif, kita memastikan kegiatan penanggulangan penanganan darurat itu berjalan dengan baik. Itu kita pastikan. Bagaimana pelaksanaan penanganan darurat itu? Ya, pertama kita harus tunjuk dulu komandan tanggap daruratnya. Ya, kita sudah tunjuk dan rem ya atau tanggal 7 itu, tanggal 5 itu. Kemudian, kita set up posko-nya, struktur organisasinya, dan kita pastikan bahwa kegiatan evakuasi, penyelamatan, pertolongan itu berjalan dengan lancar. Kegiatan penanganan pengusi, pemenuhan kebutuhan dasar pengusi, baik air besi, sanitasi, permakanan, hunian, kesehatan, dan lain-lain yang dibutuhkan termasuk perlindungan kelompok rentan, itu betul-betul sudah harus kita data dengan baik, kita harus tahu di mana penyebaran pengungsinya, kita harus tahu berapa jiwa dan klasifikasi, dan kita harus tahu berapa kebutuhan pokoknya. Sehingga kita bisa deploy dengan baik dan bisa kita tangan dengan baik. Terus juga kita harus segeranya juga memulihkan infrastruktur vital dengan fungsi minimum. Kalau ada jembatan, jalan yang putus, itu harus segera, se-segera mungkin. Ya, dengan ini tentunya pemerintah sudah hadir dan membentuk pos pendampingan nasional yang semua kementerian lembaga terlibat di situ. Ini kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Jadi kegiatan seperti pemenuhan kebutuhan dasarnya, ya, huntaranya, air besihnya, dan semuanya, itu sudah kita lakukan. Dan memang sangat dibutuhkan bagaimana percepatan kita memberikan pelayanan kepada masyarakat terdampak. Karena ini bencana masif, tentunya ada kekurangan di sana-sini, dan mudah-mudahan ya, dengan ditunjuknya komandan tanggap, semuanya berjalan dengan lancar. Apalagi kita sudah tahu penyebaran pengungsi, berapa jiwa, kebutuhan, dan lain-lain. Yang penting kita harus prediksi bagaimana lima hari ke depan, kebutuhan pengungsi harus terpenuhi, ya. Tidak ada pengungsi yang terlalaikan tentunya seperti itu. Untuk itulah di posko, baik di posko utama maupun posko lapangan, kita melakukan rapat-rapat kurinasi, yang melibatkan semua unsur, sehingga semua terpenuhi dengan baik. Kemudian Bapak Presiden juga sudah memerintahkan, bagaimana percepatan penanganan bencana. Terutama membangun kembali rumah-rumah yang rusak. Untuk itu kita sudah melakukan bukan hanya pendataan, tetapi juga verifikasi by name, by address terhadap rumah yang rusak. Ada 125.000 rumah yang rusak, 105.000 lebih. 74.400an diantaranya rusak berat. Jadi harus dibangun. Kalau begitu ini saja, kalau 74.000 itu butuh lebih kurang 4 triliun, kalau 50.000, 50 juta. Jadi sekian banyak, kalau 74.000 dikali 50 juta berapa coba? Jadi hampir mendekati 4 triliunan. Rumah rusak ringan juga kita harus bantu, rumah rusak sedang juga kita harus bantu. Jadi untuk mempercepat itu, kita sekarang sudah terbitkan juga buku rekeningnya. Ya melalui BRI sekitar 12.000-an sudah diterbitkan, rekening yang dimasukkan kepada tabungan masyarakat. Ya namun ini di blok dulu, masyarakat tidak bisa menggunakan, mengambil langsung. Namun tadi Pak Danis juga sampaikan, sudah harus didampingi dengan tim fasilitator, rekompak. Jadi sudah 110.000 dilibatkan. Namun rumah yang akan dibangun itu sangat besar. Tadi disampaikan bahwa persoalan, kenapa bangunannya runtuh? Karena memang struktur, gagal struktur. Tidak ada kolom, tidak ada pembesian. Di tiang, di balok, kemudian belum memenuhi building code. Makanya, kementerian PU, yang bertanggung jawab terhadap teknis, itu memberikan pendampingan teknis, sehingga bangunan-bangunan yang dibangun kembali, itu harus tahan. Prinsipnya adalah, build back better and safer. Membangun kembali, jadi membangun kembali lebih baik dan lebih aman. Termasuk juga, kita lihat di sekolah-sekolah, sama halnya, bahwa struktur menjadi kendala. Untuk itu, memang kita betul-betul harus mendampingi masyarakat yang membangun rumahnya. Jadi rumah masyarakat harus didampingi. Ini sistem-sistem pemberdayaan masyarakat. Pak Ahmed, boleh tidak diperjelas, kapan pembangunan perumahan itu akan dimulai? Kalau Inpress kan menyebutkan, fasilitas dasar sekolah, masjid, dan sebagainya, Desember itu paling telat, sudah harus berfungsi. Nah kalau untuk rumah ini, kapan rencana yang sudah disusun oleh BNPB? Jadi rumah sudah harus segera dibangun, karena memang duitnya sudah ada. Duit sudah ada? Ya, namun ya bertahap kita lakukan. Dan pendampingan sudah diturun juga dari kementerian PU. Jadi rumah harus segera bisa dibangun. Sudah ada 12 ribu yang sudah punya rekening. Jadi itu bisa dibangun dulu. Direncanakan kapan, Pak? Direncanakan kapan akan segera dimulai pembangunan itu? Sudah mulai. Sudah mulai ya? Karena PU juga sudah membuat rumah-rumah contoh berapa biji? Rumah Risa. Dan kita membiarkan, mempersilahkan masyarakat untuk memilih bangunannya dengan tipe Risa atau tipe konvensional. Silahkan saja. Yang penting, bangunan-bangunan ini prinsipnya adalah tahan terhadap gempa. Kalau lokasi bangunannya apakah di tempat semula atau direlokasi ke tempat lain yang dianggap lebih aman? Sekarang ini sudah dipetakan oleh ESDM mana daerah-daerah patahan. Kalau misalnya tidak melewati daerah patahan itu bisa dibangun dengan insitu. Jadi di tempat semula. Namun kalau dia dilarang untuk membangun rumah kembali tempat semula karena daerah patahan seperti Ibu sampaikan tadi. Itu harus direlokasi. Harus direlokasi. Dan pemerintah daerah harus segera mencarikan tanah relokasi dan nanti pemerintah akan membangun baik rumahnya maupun infrastruktur dasar supaya dia bisa hidup dengan lebih baik. Boleh saya lanjutkan? Ya. Silahkan Pak. Kemudian juga untuk sekolah-sekolah bagaimana bisa kita mempercepat berfungsi kembali pelayanan publik. Mungkin paparannya bisa diungkapkan Pak? Ya saya mungkin ngomongnya lebih baik begini. Ya oke silahkan. Nanti bahannya bisa diambil. Ya kita bagaimana berfungsi kembali pelayanan publik sekolah, rumah sakit, rumah ibadah, kemudian kantor-kantor supaya bisa berfungsi kembali. Kemudian juga kegiatan ekonomi berjalan dengan lancar. Jadi kita harus membangun sementara, sekolah sementara, rumah sakit sementara, kantor-kantor sementara. Seperti itu. Mungkin rumah-rumah ibadah juga yang sentral yang bisa dibangun dengan sementara. Menjelang kita membangun permanen. Menjelang kita membangun permanen. Ya kita sekarang sudah melakukan kaji kebutuhan pasca bencananya. Ya kita cek, kita hitung berapa sih besarnya kerusakan dan kerugian. Untuk sementara kita memperoleh nilai 8,8 triliunan. Triliun ya. Untuk kerusakan dan kerugian. Nanti akan kita tentukan berapa besarnya nilai kebutuhan. Sehingga kita bisa membangun kembali rumah-rumah yang rusak, infrastruktur yang rusak, ekonomi produktif masyarakat yang harus dikembangkan. Di sektor sosial termasuk rumah sakit, rumah ibadah, termasuk sekolah yang harus kita bangun permanen. Termasuk di lintas sektor lainnya seperti ESDM, distrik dan segala macam. Ini perlu betul ya kita lakukan dengan baik. Ya tentunya ini milik kita semua karena memang untuk perencanaan-rencana aksi ini. Program rencana aksi ini sudah kita bagi-bagi sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Mana kewenangan perminta daerah, provisi, kemudian kementerian lembaga. Mana yang harus kita bantu. Apalagi kondisi sekarang di Lombok itu hancur semua. Jadi tidak mungkin sharing dari pemerintahnya, pemerintah daerah kita tuntut seperti itu. Makanya pemerintah pusat, perintahwa presiden itu segera dilakukan pembangunan kembali. Rumah, infrastruktur dan lain-lain sebagainya. Untuk bangunan sementara, ya kita tentunya meminta advice teknis dari PUPR. Sudah sebagaimana amanat dari INPRES. PUPR, namun pendanaannya dimintakan BNPB yang mengkoordinir. Karena memang pendanaan dari danasi apake ini di bawah koordinasi dari Badan Nasional Penanggulang Bencana. Termasuk rumah-rumah masyarakat yang rusak. Ini juga kita ambilkan dari dana siapakai. Karena perintah harus sesegeranya kita bangun rumah-rumah yang rusak tersebut. Jadi, namun mekanisme pencairannya ya supaya harus jelas. Sehingga dana yang diberikan kepada masyarakat itu jadi rumah. Jadi ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan. Mungkin tahap pertama pembayaran, tahap kedua, tahap ketiga. Ada syarat-syarat tertentu yang harus diambil. Sehingga masyarakat bisa mencairkan dananya dan jadi rumah. Ya bukan jadi motor. Atau jadi yang lainnya. Seperti itu. Jadi kita memang sesegeranya harus melakukan pemulihan. Di sini ada pemulihan yang sifatnya darurat. Darurat itu tadi yang bangunan-bangun sementara. Ada yang sifatnya permanen. Nah, gimana untuk perasaan vital, tolong diinikan yang milestone yang paling akhir. Yang paling akhir saya butuh, biar tanya. Ya, mohon bantuan. Mohon bantuan. Kita di Agus ini harus menyelesaikan pendataan. Kemudian, pada tanggal 28 Agus ini, Pemerintah Provinsi dan Kepupaten akan memfinalisasi rencana aksi repertasi rekonstruksi. Jadi kita minta supaya cepat dilaksanakan di bulan Agus. Kemudian rencananya di bulan September, kita akan adakan rakor rencana aksi repertasi rekonstruksi tingkat pusat. Itu dijadwalkan tanggal 4 September 2018. Namun, ini tergantung dari percepatan daerah ini. Sudah selesai, penyusunan rencana aksi di tingkat Provinsi Kepupaten Kota, kita bawa ke pusat. Untuk kita lakukan integrasi, sinkronisasi program, dan juga menentukan berapa pendanaan sesuai dengan kewenangan kita masing-masing. Impresi ini mengatur, ada yang dilimpahkan kepada PUPR untuk melaksanakannya. Karena sesungguhnya, PUPR itu ada kegiatan-kegiatan kewenangan yang menjadi tanggung jawab Pemda. Tapi ini perlu percepatan. Makanya, sesuai dengan perintah Bapak Presiden itu, kita harus segera melakukan pembangunannya. Kemudian juga di September itu, kita lakukan pembangunan fasilitas sementara sebagaimana yang saya sampaikan tadi. Rumah sekolah, rumah sakit sementara. Dan kemudian, kalau rencana aksi sudah kita sepakati bersama, BNPB segera melakukan pengusulan pendanaan hibah. Pendanaan hibah kepada Kementerian Keuangan. Dan di Oktober diharapkan dana hibah ini sudah bisa kita transfer ke rekening kas umum daerahnya. Dan tadi Pak Danis juga sampaikan, di Desember 2019, itu selesai pemulihan perasaan vital. Sekolah, rumah sakit. Namun, kalau tidak selesai di saat itu, di Maret kita harapkan sudah selesai. Maret 2019 untuk pemulihan perasaan vital itu selesai dilaksanakan. Kita butuh waktu sebenarnya dalam pemulihan ini biasanya kita lakukan dalam 3 tahun anggaran, karena memang sangat besar. Namun, kita harapkan di 2019 ini selesai. Sisa-sisanya yang sedikit-sedikit itu di 2020. Kita harapkan pemulihan pasca bencananya selesai dengan baik. Kira-kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Armen dan mohon untuk dijelaskan sedikit nih Pak Armen. Ini kan terkait dengan pelaksanaan ini Maret ya Pak, itu akan selesai. Nah, terkait dengan kerugian tadi disebutkan sekitar 8 triliun sampai sejauh ini. Nah, dari pengalaman Jogja, Aceh, Sukabumi, dan lain-lain itu, dari kerugian kemudian dibangun kembali itu nilainya apakah sama atau justru lebih besar Pak? Jadi kita menghitung kerusakan dan kerugian, itu ada gangguan akses, gangguan fungsi. Itu nilainya lebih besar. Tapi kebutuhannya akan fisik, bisa lebih kecil. Jadi kalau kita hitung sementara, kebutuhan pasca bencananya 5 triliun. Karena ini ada kegangguan akses, penerbangan, apa segala macam, perekonomian tempat lain ya. Itu kita hitung semua. Jadi bukan hanya kita hitung terhadap fisik, tetapi juga gangguan akses, gangguan fungsi, dan segala macam. Itu kita hitung. Sehingga kecenderungannya, kebutuhan itu biasanya lebih kecil daripada kerusakan dan kerugian Pak. Terima kasih Pak Armen. Sekali lagi kita berikan upload kepada Pak Armen. Jadi informasinya sangat jelas. Mudah-mudahan bisa ditangkap oleh rekan-rekan. Dan selanjutnya, saya ingin beralih ke Kementerian BUMN dulu sebelum ke Kementerian Sosial yang menangani lebih besar lagi. Ini Kementerian BUMN ini kita mendapatkan informasi paling tidak dari 143 BUMN ada 52 atau 50 BUMN yang dari awal 5 Agustus lalu sudah terjun secara langsung. Nah ini tentu saja sangat meringankan beban para korban. Dan selanjutnya, Pak Hambra kami persilahkan untuk memberikan detail apa yang dilakukan oleh Kementerian BUMN. Kami persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan narasumber yang kami hormati. Teman-teman semuanya, terutama dari pers. Terima kasih kami diberikan kesempatan untuk menjelaskan sedikit apa yang dilakukan oleh Kementerian BUMN dan BUMN. Jadi kita harus menyebutkannya dua. Ada Kementeriannya, ada BUMN-nya. Peran kita masing-masing berbeda. Nah pada saat terjadi gempa awal, kita sudah punya semacam SOP yang tidak tertulis. Pada saat gempa itu ada tim-tim tertentu di BUMN itu sudah langsung bergerak. Tanpa komando. Itu nanti dari mereka-mereka itulah biasanya kita langsung mulai mendapatkan input-input awal. Mereka koordinasi dengan teman-teman BNPB dan lain sebagainya. Nah yang kemarin kami tidak punya data persis. Tanggal hari berapa mereka sudah ada. Tapi di tanggal 29 ke atas itu sudah mulai BUMN-BUMN terjun ke sana. Nah paling tidak yang dilakukan oleh BUMN sampai dengan saat ini itu terkait dengan memastikan ketersediaan material bahan bangunan untuk rekonstruksi pasca gempa. Itu oleh PT Semen Indonesia. Nanti kita lihat ada di dalam. Ketersediaan beras oleh PT Bulog. Kemudian layanan perbankan yang terganggu itu oleh Himbara. Layanan telekomunikasi oleh PT Telkom. Ketersediaan listrik oleh PLN. Ketersediaan BBM oleh Pertamina. Rehabilitasi konstruksi pasca gempa oleh BUMN. Dan tindakan-tindakan yang sifatnya itu adalah tindakan darurat. Nah pada tanggal 2 Agustus kami langsung mengeluarkan surat meminta BUMN-BUMN segera turun. Dan kami menunjuk komandan poskonya yaitu Bang Mandiri. Nah mereka bikin struktur di lapangan. Tapi posko-posko kita harus tetap berkoordinasi dengan PNBP tim. Tidak boleh bergerak sendiri-sendiri. Itu yang kita sampaikan ke sana. Nah sampai dengan saat ini Ibu Menteri sudah dua kali turun. Yaitu pada tanggal 13 Agustus 2018 dan 26 Agustus 2018. Pada waktu kunjungan Ibu Menteri di tanggal 13 Agustus ada beberapa konsen beliau yang itu harus menjadi perhatian BUMN. Nah kebetulan di daerah Sembalun itu BUMN punya merupakan wilayah binaan BUMN di sana. Kita punya 692 debitur yang terkena masalah di situ saat itu diminta untuk segera dilakukan penanganan secara khusus. Kemudian BNI. Kemudian percontohan untuk recovery pasca gempa tenda TNI yang digunakan trauma healing suhunya panas karena panas Ibu Menteri minta supaya segera diganti. Jadi Ibu Menteri sampai detail-detail hal-hal seperti begitu. Kemudian recovery BBM, listrik, telekomunikasi, perbankan, dan seterusnya. Dan yang terakhir itu adalah bahan material dan semen ditugaskan. Nah pada kedatangan Ibu Menteri di tanggal 26 Agustus kemarin konsen beliau paling utama kepada adu untuk rumah tinggal sementara. Dan beliau langsung mematok angka 2000 unit yang akan dikerjakan oleh BUMN. Nah apa saja yang sudah kita lakukan bisa dilihat di berikutnya. Pada saat awal-awal kita dari BUMN, beberapa BUMN menerjurkan relawan, 139 relawan. Ini ada relawan-relawan daerah yang tidak tercatat. Ini relawan yang dikirim dari luar daerah. Kemudian layanan telekomunikasi. Di situ ada layanan telepon gratis, paket khusus telepon dan SMS gratis. Layanan charger, kemudian SIM card gratis, chainset. Ada layanan pelayaran. Itu ASDP melakukan evakuasi terhadap 163 wisatawan di beberapa lokasi penyeberangan. Gratis ambulan dan truk bantuan. PL ini juga melakukan hal yang sama. Bantuan gratis pengiriman kargo. Sudah 5 kali pengiriman. Yaitu tanggal 7, tanggal 14, 18, 21, dan 27. Kemudian layanan listrik oleh PLN. Recovery system kelistrikan Lombok. Pengamanan SR dan KWHM. Rumah robo. Siaga operator. Start engine. PLTD ampenan. Layanan pos. Pos melayani pengiriman bantuan secara gratis. Nah ini apa namanya sedikit. Apa nama kami jelaskan. Luar biasa banyak sekali masyarakat yang cukup terbantu dengan layanan pos ini. Kami sendiri ada beberapa masjid di dekat rumah kami yang melakukan pengiriman bantuan juga melalui pos gratis. Kemudian ada layanan energi. Pertamina melakukan pemulihan distribusi BBM, operasi pasar LNG, pembagian dan normalisasi LPG, dan seterusnya. Ini nanti bisa dilihat. Ada layanan sembako. Kemudian layanan perbankan dan layanan penerbangan. Angkasa Pura sendiri waktu saya turun, itu teman-teman cerita. Tiga hari pertama yang di gempa tujuh skala reter itu. Itu tiga hari mereka tidak tidur. Mereka menyiapkan makanan, menyiapkan apa semua di bandara. Itu sampai persis setelah semuanya selesai baru lunglai lah agak lunglai. Sementara itu waktu masih sudah tidak kuat tapi karena ada masih banyak yang harus dilayani tetap siaga terus. Dengan memaksakan kekuatan. Nah sampai hari ini untuk bantuan CSR atau Bina Lingkungan di luar yang pelayanan-pelayanan yang tadi. Itu dari 50 BUMN telah menyalurkan 13 miliar lebih. Dan kita mendirikan 38 posko darurat. Pembagian sembako sesuai dengan kemudian ada posko sesuai dengan keputusan sekda setempat ya. Itu BUMN mendapatkan di 14 titik. Yaitu disesai TT Batu, Kota Raja, Sugiyan, Teh Sentelu, Lembah Sari, Batu Layar, Dopang, Bukit Tinggi, Guntur Macan, Batu Kilang, Kekait Tanjung Tambahan Gunung Sari. Apa saja yang dibantu bisa kita lihat disitu. Ada yang akomodasi, ada selimut, itu ada tenda, dan seterusnya ada tandon air, MCK, senter. Kemudian ada alat berat. Alat berat yang diterjunkan dari BUMN ada 14 alat berat. Kemudian ada layanan kesehatan, ada posko kesehatan oleh BNI. Kemudian bantuan tenaga medis, ada ambulans, trauma senter. Kemudian ada bantuan sembako, ada bantuan energi. Itu kira-kira hal-hal yang dilakukan oleh BUMN. Nah nanti penanganan pas ke gempa, BUMN akan berkoordinasi lagi dengan posko utama mungkin dari PNBP. Apalagi ini peran yang akan dilakukan oleh BUMN. Sementara yang tadi sudah kami sampaikan, pada saat Ibu Menteri turun di tanggal 26, itu sudah ada tugas baru kita yaitu akan membangun 2.000 rumah sementara itu. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih Pak Ambra, kita kasih aplos pada beliau. Pak Ambra, ini sudah menjadi... Ini ada sedikit tambahan ini. Itu yang untuk persiapan pas ke gempa, semen Indonesia sudah kita minta untuk menyiapkan, mendistributkan semen ke sana. Kemudian kita menugaskan juga PPU untuk menjadi penyalur di sana, ditambah dengan penyalur yang sudah ada di sana. Itu ada kapasitas yang tersedia nanti untuk menampung semen dalam rangka kapri itu. Coba sebelumnya, sebelum ini, sebelum ini. Balik. Ya. Nah ini kita bisa lihat. Itu untuk CKG itu catur kencana sakti, itu kapasitas gudangnya 7.000. Sekarang ini terisi 3.200. Kosong 3.800. Kemudian ada Sungai Mas 5.000. PPI 3.000. Gunung Mas 6.000. Silok 2.000. Silok ini anak perusahaannya peta semen Indonesia. Nah itu bisa kita lihat. Nah ini nanti akan menjadi tempat-tempat atau gudang untuk penyiapan semen dalam rangka recovery nantinya. Itu yang dilakukan oleh semen Indonesia. Nah kemudian rekonstruksi pasca gempa tugas BUMN dalam fase pemulihan yaitu pembangunan rumah sementara, penyediaan MCK, bantuan kesehatan, modal kerja untuk para petani. Pembagian lokasinya bisa terlihat di sini. Itu sudah dilihat dengan BUMNnya apa-apa saja di situ. Sudah nindya karya bertanggung jawab di mana, hutama karya di mana, adik karya di mana, dan seterusnya. Nah ini juga nanti akan kita koordinasikan bawa main-bawa main lain untuk bisa memberikan dukungan yang lebih masif. Yang selanjutnya mungkin foto-foto saja. Kalau mau dilihat boleh, kalau tidak dilihat juga terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik yang disampaikan Pak Amra. Nah ini Pak Amra soal ketersediaan ini kan artinya pasokan tersedia cukup banyak ini. Itu bisa menjamin bahwa harga-harga di tempat pasca gempa nanti itu tidak akan melonjak tinggi gitu ya Pak? Nah konsen kita salah satunya di situ. Jadi tidak boleh ada yang memanfaatkan situasi untuk menaikkan harga semen. Makanya dari PT Semen Indonesia terjun langsung ke sana. Hanya semen saja atau yang lain juga dipastikan? Sementara yang bisa kita laporkan semen. Hanya semen saja? Kalau bulog itu beras sudah dari awal. Oke. LPG dan lain sebagainya itu juga sudah dari awal. Yang terakhir ini terkait dengan recovery pasca gempa. Baik, mereview sedikit Pak. Ini apakah hal yang dilakukan BUMN ini sudah menjadi SOP tersendiri bagi kementerian BUMN ketika terjadi bencana di suatu daerah? Nah BUMN itu punya satu program yang namanya BL, Bina Lingkungan. Ya sebenarnya ada PKBL, Program Kemitraan dan Bina Lingkungan. PK itu adalah Dana Revolving. Jadi bantuan modal untuk usaha kecil. Sedangkan Bina Lingkungan itu adalah Dana Hibah dalam berbagai macam bentuk. Termasuk di antara dalam rangka pasca gempa seperti ini. Kita punya sejarah terkait dengan ini sudah panjang sekali. Beberapa waktu yang lalu bahkan secara khusus sudah ditetapkan ada sekitar 20% dari total Dana Bina Lingkungan itu dispesifikasikan untuk Dana Gempa. Tapi setelah ini masuk dalam konteks pembiayaan di BUMN, dulu diambil dari laba. Kemudian berubah menjadi diambil dari dibiayakan. Nah sejak dibiayakan kita tidak bisa lagi mengalokasikan seperti itu. Tapi setiap kali kejadian itu sudah pasti akan turun. Karena dananya memang sudah disiapkan. Baik, terima kasih Pak Ambra. Dan terakhir ini untuk paparan akan disampaikan oleh Pak Asep Sasaburnama. Ini adalah pihak yang paling bertanggung jawab di lapangan. Ini tentu saja kerjasama dengan BNPB supaya pasca gempa itu jumlah masyarakat miskin di daerah sana itu tidak bertambah lagi. Nah ini Kemensos punya tanggung jawab besar untuk ke sana. Kami persilahkan Pak Asep untuk menyampaikan paparannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu Nara Sumber, kemudian yang kami banggakan, yang kami muliakan hadirin sekalian. Pertama mungkin yang harus kita sampaikan adalah puji syukur ke hadirat Allah SWT. Bahwa hingga saat ini kita semua sebagai unsur negara ya, antara pemerintah, masyarakat sipil, dan dunia usaha. Kita diberikan kesemangatan untuk mengatasi atau menangani tantangan. Tuhan Allah SWT memberikan tantangan kepada kita dengan bencana di Nusa Tenggara Barat ini. Bapak Ibu sekalian, Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Jokowi, dan Bapak Wakil Presiden Yusuf Kala selalu mengingatkan kepada kami semua, para menteri, dan seluruh jajarannya tentu kepada kita semua. Supaya terus meningkatkan kinerja, kepedulian kita, kerja keras kita untuk menangani masalah korban bencana Nusa Tenggara Barat ini. Alhamdulillah kalau kita cermati rekan-rekan sekalian secara umum, semangat atau antusias dari komponen masyarakat sipil, kemudian dunia usaha termasuk, luar biasa kontribusi dari media. Sehingga apa yang dilakukan, yang kita lakukan bersama di Nusa Tenggara Barat ini terpantau, kemudian kalau ada hal-hal yang masih belum kami bisa cermati, kemudian teman-teman dari mas media bisa menyampaikan sehingga kami bisa tindak lanjuti. Ini saya kira kita patut syukuri kebersamaan seperti ini. Kami sangat yakin kalau kebersamaan seperti ini kita bisa jaga dan kemudian kita tingkatkan insya Allah upaya menangani bencana di Nusa Tenggara Barat ini akan lebih cepat kita atasi. Dekan-dekan sekalian, melalui kesempatan ini izinkan kami mewakili Kementerian Sosial tidak menyampaikan ilustrasi hal-hal pokok saja mungkin yang penting yang telah kami lakukan di Nusa Tenggara Barat sejak bencana 24 Juli ya dengan 4, skala Richter. Ini kami sudah melakukan beberapa kegiatan yang terkait dengan penanganan bencana di Nusa Tenggara Barat. Baik. Nah, Bapak-Ibu sekalian, perlu kami informasikan di awal kira-kira seperti ini, konstruksi atau tata kerja, gotong-royong sepertinya, sinergi atau tugas bersama seperti ini. Melalui kluster nasional bidang penanggulangan bencana, Bapak-Ibu sekalian, Kementerian Sosial diberikan dua tugas ya. Pertama, dalam mengurusi atau menangani pengungsian dan perlindungan serta psikososial. Kementerian Sosial diberikan mandat, diberikan tugas sebagai koordinator, kemudian sebagai wakil koordinatornya adalah dari unsur kepolisian. Kemudian, ada tugas berikutnya, Bapak-Ibu sekalian, tugas di bidang logistik. Ya, logistik, apa namanya itu, komando atau koordinator ada di BNPB, dan kemudian kami sebagai wakil koordinatornya. Lanjut. Ini, Bapak-Ibu sekalian, dalam konteks program perlindungan sosial korban bencana alam, Kementerian Sosial punya tiga pendekatan. Pertama, pada saat prak bencana, kemudian saat bencana, dan tentu pada pasca bencana. Yang akan kita informasikan, pertama adalah kegiatan-kegiatan dari Kementerian Sosial dengan seluruh jaringannya, dengan seluruh mitra kerjanya di lapangan, pada saat terjadi bencana, dan kemudian pasca bencana. Lanjut. Lanjut. Iya. Saya kira ini teman-teman media sudah paham ya. Lanjut, ada. Nah, Bapak-Ibu sekalian, hingga saat ini, per tanggal 26 Agustus, jam 20 waktu Indonesia Barat, data ini sama dengan data yang di BNPB, bahwa korban yang meninggal ada 565 jiwa. Dan data ini tentu akan menjadi acuan kami, pada saat nanti melakukan kegiatan-kegiatan. Kenapa? Kementerian Sosial sangat respect atau sangat memperhatikan data ini. karena Bapak Presiden, termasuk dengan apa namanya itu unsur lainnya, selalu mengamanatkan kepada kita, bahwa kita memang harus kerja efektif. Efektif itu dalam artian kerja harus tepat sesaran. Oleh karenanya, bukan berarti kami dari pemerintah itu memperlambat upaya penanganan, tapi harus dipastikan dulu. Data ini harus di-assessment dengan baik, supaya upaya penangannya bisa efektif. Kemudian perlu kami informasikan, rekan-rekan sekalian, pada saat tanggap darurat, kami melakukan pengerahan tim penanganan terpadu, dengan membentuk tim penanganan korban bencana gempa bumi di NTB. Di lingkungan di Tianlin Jamsos, tentu dibantu oleh unsur-unsur lain, Direkturat Jenderal yang lainnya, termasuk dari komponen masyarakat. Untuk melakukan proses pendampingan dan verifikasi data, sampai masa tanggap darurat terakhir. Kemudian yang kedua, kami pun melakukan upaya pemenuhan kebutuhan, menyediakan tempat tinggal sementara. Alhamdulillah, kami sudah memberikan dukungan untuk penyediaan rumah atau tempat tinggal sementara ini sebanyak 1.519 unit. Tentu dari lembaga lain pun ada yang melakukan bantuan untuk penyediaan tempat tinggal sementara ini. Kemudian, kegiatan yang berikutnya yang kami lakukan adalah mengaktifasi klaster nasional pengungsian dan perlindungan sosial untuk tambahan bantuan penyediaan shelter. Perlu kami informasikan rekan-rekan media bahwa pemenuhan kebutuhan makanan yang sudah kami lakukan berupa cadangan beras pemerintah telah dikeluarkan 100 ton oleh Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kemudian, di setiap provinsi itu, kami punya protab dan di NTB ada stok anggaran untuk 200 ton. Dan setiap kabupaten sudah mengeluarkan 100 ton dari gudang pulau. Kemudian, ada beras reguler sebanyak 20 ton dari Kementerian Sosial Republik Indonesia untuk stok dinas sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kemudian, pembagian sembako ada 21 ribu paket. Kemudian, dapur umum lapangan sebanyak 12 titik dapur umum lapangan dan 3 titik dapur air yang memproduksi 27 ribu bungkus per hari. Selain itu, juga terdapat dapur mandiri yang dikelola oleh masyarakat. Dapur mandiri ini, Bapak-Ibu sekalian, ini perkembangannya luar biasa ya. Ini menggambarkan bagaimana antusiasme unsur masyarakat melakukan upaya penanganan korban bencana. Dan, perlu juga diinformasikan dan saya yakin teman-teman ini sudah hafal yang melakukan upaya pertolongan bukan hanya masyarakat NTP saja, tapi banyak dari daerah-daerah lain yang masuk ke wilayah Nusa Tenggara Barat memberikan upaya pertolongan. Kemudian ada peralatan dapur keluarga sebanyak seribu paket dan bahan mentah berupa lauk pauk didistribusikan tarun nasiaga bencana tagana untuk dapur umum mandiri masyarakat. beras itu posisinya ada di NTP saat ini ya? Ya, di provinsi bapak. Sudah siap berarti ya? Ini kami sudah protapnya seperti itu, jadi ada baper stok itu kita simpan di setiap provinsi. Jadi, Alhamdulillah untuk itu mudah-mudahan apa namanya itu berjalan lancar. Kemudian, nah ini bapak-bapak sekalian ada juga pelayanan kesehatan eh, kalau pelayanan kesehatan tentu itu dikawal oleh teman-teman dari Kementerian Kesehatan dan dukungan dari Rumah Sakit Umum Daerah. Kemudian ada perlengkapan keluarga berupa pembagian perlengkapan keluarga dan anak-anak sebanyak 1.200 paket kemudian perlengkapan mandi ada pembagian perolatan dapur kemudian ada dukungan sarana mobilisasi bantuan ada risiu kami mengarahkan yang kami miliki ada 13 unit untuk NTB ini kemudian mobil dapur umum ada truk ada mobil tangki air dan motor Bapak Ibu sekalian seperti tadi di awal disampaikan bahwa saudara kita yang wafat yang alam marahum di Nusa Tenggara Barat jumlahnya ada 565 orang kemudian kepada keluarga dukar diberikan bantuan 15 juta rupiah sehingga alokasi yang sudah kami sampaikan untuk saudara-saudara kita keluarga yang meninggal disana itu ada 8,4 miliar lebih kemudian ada santunan duka untuk relawan PMI sebanyak 2 orang sinilai 20 juta nah kemudian ada santunan untuk korban yang luka-luka masing-masing mendapatkan 2,2 juta dan ini masih tengah proses untuk lebih dipastikan siapa saja yang korban yang duka ini dan untuk memastikan bahwa yang bersangkutan betul-betul korban yang luka-luka ini ada nanti S Kabupati penetapannya menurut S Kabupati ini sebaran di bawah realisasi penyaluran santunan untuk ahli waris nah ini ilustrasi foto-foto kegiatan kami ini nah Bapak Ibu sekalian untuk pemulihan sosial ada yang namanya kegiatan jaminah hidup ya tentu ini kami harus mengkoordinasikannya dengan BNPB ya tentu harus ada inventarisasi rumah yang rusak sekaligus mendata anggota keluarga untuk jaminan hidup selama maksimal 3 bulan 900 ribu per jiwa jadi kalau ada keluarga nanti yang apa namanya tuh korb yang terkena nampak ini ini nanti setiap jiwa akan mendapatkan haknya selama 3 bulan masing-masing jiwa mendapatkan 900 ribu rupiah kemudian ada bantuan isi hunian tetap ya dan tentu koordinasi dengan BNPB kemudian alokasi atau besaran untuk bantuan isi hunian tetap ini sebesar 3 juta per rumah kemudian ada juga layanan dukungan fisiko sosial kami sudah menggerakkan ada 59 petugas di 10 pos LDP layanan dukungan fisiko sosial dan menyebar ke titik pengusian lainnya serta dihadiri kurang lebih sekitar 1000 sampai 1500 orang pengusia anak atau ibu-ibu setiap hari kemudian dalam mendukung layanan dukungan fisiko sosial juga ada pos utama layanan dukungan fisiko sosial di lapangan Super Semarat Tanjung Lompok Utara Bapak ibu sekalian untuk kegiatan perlindungan sosial berkelanjutan kami juga mengakselerasi penyaluran bantuan program keluarga harapan dengan total penerima sebanyak 325.320 keluarga kemudian penyaluran bantuan pangan beras sejahtera atau BPNT untuk 473.040 49 keluarga kemudian pengarahan Tagana dan pendamping program keluarga harapan untuk Tagana Alhamdulillah ada 320 orang Tagana kemudian ada juga dukungan bantuan dari Tagana di luar NTB dari Jawa Timur kemudian DKI Jakarta Jawa Tengah Gorontalo Sulut Jateng ada 59 orang masih bekerja sampai sekarang ini di Lombok Utara Lombok Timur dan Lombok Barat sebetulnya ada juga aktivis-aktivis Karang Taruna dan unsur-unsur lain yang sekarang melakukan aksi peduli atau membantu saudara-saudara kita di NTB kemudian ada unsur pendamping PKH yang kita juga gerakan untuk membantu korban bencana di NTB ini sebanyak 235 orang dari Lombok Utara dan Lombok Timur ini karena sekiranya ilustrasi kegiatan-giatan yang sudah kami lakukan saya kira kalau untuk tahapan penataan rekonstruksi dan rehabilitasi ini tentu ini ada di dalam komando BNPB lanjut nah Bapak-Ibu sekalian selain dana yang telah dikucurkan tadi khusus untuk Nusa Tenggara Barat itu ada alokasi melalui anggaran tahun 2018 ini total anggarannya 1,2 1,2 juta 1,2 triliun ini mudah-mudahan pelaksanaan kita akan akselerasi kita akan percepat supaya betul-betul nanti program atau kegiatan ini bisa bermanfaat untuk saudara-saudara kita di Nusa Tenggara Barat saya kira masih ada informasinya lanjut saya kira sudah itu dulu ya karena sekalian terima kasih Pak Asif kita berikan plus pada beliau dan ini menggambarkan betapa pemerintah dari awal sudah hadir di dalam kesulitan atau duka pasyarakat Lombok atau NTB jadi rekan-rekan kami persilahkan sekarang saatnya untuk bisa bertanya secara langsung kepada narasumber yang sudah hadir di sini kami persilahkan dari sayap kanan ada pertanyaan atau sudah cukup jelas ya satu dua kiri ada tiga mbak dari antara baik mohon bantuan di mas ya oke disebutkan nama dan medianya terima kasih Assalamualaikum waktu itu nggak kan masih komar dari mana mas transparansi.com ini untuk bapak-bapak mungkin pak kalau kita ingat dulu waktu tsunami pak itu ada namanya tsunami pak apakah tidak cocok pak tsunami itu dibangun di apa di Lombok pak kenapa karena tadi mengingat kata ibu kepala PNPT apa Ibu Rita bahwa Lombok ini lawan gempa sawat itu jadi apa bentuan bumi lampeng bumi tidak mungkin selesai nanti besok terlesai ada tsunami pak kenapa tidak dibuat aja pak ini dibuat apa rumah seperti ini dengan APBN nanti ada tsunami dibuat lagi itu kan hanya menghasilkan uang itu dana tsunami yang dimaksud oke baik oh rumah susun sewa ya itu dari PUPR sebenarnya yang bisa menjawab baik selanjutnya yang tengah mbak selamat sore saya Ari dari suara pembaruan ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan untuk KPM keluarga penerimaan manfaat PKH pak itu kan tadi disebut 325 ribu sekian nah apakah jumlah itu adalah KPM PKH yang lama atau memang ada keluarga keluarga baru yang dulu mungkin rentan miskin menjadi miskin kemudian ter 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 terdata dan menjadi KPM baru dan kalaupun memang belum terdata kira-kira masyarakat yang memang sekarang sudah menjadi miskin itu nanti bagaimana nasibnya nah yang kedua pembangunan rumah tadi tahan gempa risa tadi diperkirakan untuk BNPB kapan ya Pak akan rampung apakah tadi Maret 2019 itu semua akan rampung dan perlu waktu berapa lama Pak untuk pembangunan rumah itu 6 bulan kah atau kurang dari 6 bulan rumah itu sudah bisa terbangun sementara ini itu dulu terima kasih oke terima kasih Mbak dari Antara ya terima kasih saya Sita Merina ada beberapa pertanyaan Pak yang pertama terkait dengan tadi yang sudah dipaparkan oleh Ibu Rita itu dijelaskan masih mungkin soal rumah saya lihat terkait kita sudah tahu dari pepaparan Ibu bahwa kita negara akan terus-menerus akan ada gempa dan disitu juga tentunya ini sudah jauh hari tadi seperti Ibu katakan ada building code ya Bu ya dan itu sudah jauh hari sudah diantisipasi dan kemudian ada bencana demi bencana gempa gempa dan gempa lagi dan saya lihat sepertinya setiap kali ada kejadian akan ada misalnya seperti tadi dijelaskan ada rencana rumah baru yang tahan gempa padahal kita sudah lihat misalnya seperti di Jogja dulu ada rumah teletabis mengapa tidak mengadopsi yang seperti itu yang mungkin sudah lebih teruji ketahanannya contohnya seperti itu atau mungkin yang di Aceh seperti itu ini ada baru lagi Rika apalagi apakah konsep konsep rumah itu tahan gempa itu bisa diterapkan di setiap tempat atau bagaimana itu yang pertama lalu yang kedua terkait dengan tim pos pendamping nasional ya Bapak ya saat ini sudah dibentuk seperti itu yang saya ingin tanyakan terkait dengan relawan saat ini Pak begitu banyak cerita dari kawan-kawan di lapangan relawan datang dari segala penjuru dengan niat baik ya tapi dalam dalam hal ini bagaimana Pak koordinasinya karena saya lihat justru pada beberapa ini kasus ternyata ada relawan yang justru butuh bantuan karena apa dia jadi trauma juga karena melihat ada gempa bertubi-tubi dia malah jadi yang ditolong itu mungkin kasus itu satu dan kemudian juga bagaimana sih Pak ada keluhan juga dari beberapa relawan yang begitu datang di bandara dia berharap bisa sudah langsung ada konter khusus ada beberapa kawan saya dokter gigi dokter itu saya gak tahu mesti kemana saya sudah biaya sendiri mau ada satu tempat kita sudah suka rela tolong kami dikoordinir kami harus kemana karena yang saya dengar juga seperti itu jadi ada yang menembus sendiri akhirnya sepertinya tidak ada koordinasi seperti apa sih Pak itu saja terima kasih baik terima kasih Mbak Sita jadi relawan mestinya harus siap bukan datang ke Lombok untuk berwisata jadi mentalnya juga harus siap tapi apapun terima kasih para saudara-saudara yang sudah bersuka rela untuk menjadi relawan kami persilahkan untuk menjawab tiga pertanyaan ini yang pertama mungkin dari BNPB dulu lebih dulu ya terima kasih pertama dari Mbak Ari kapan selesainya pembangunan rumah karena sistemnya adalah sistem pemberdayaan masyarakat kemudian pemerintah memberikan pendampingan ini sangat tergantung dari kesiapan masyarakat ya tapi kita mempercepat melakukan pelatihan tukang masyarakat-masyarakat yang belum terbiasa dengan tukang kita latih dulu ini sangat gencar-gencarnya sekarang ya kita lakukan itu di bawah koordinasi kementerian PU tentunya biasanya kalau dengan lima orang satu rumah itu dua puluh hari selesai dua puluh hari selesai namun bentuk dari rumahnya maksudnya konstruksinya harus memenuhi kaedah bangunan tahan gempa jadi kalau Risa sudah ada speknya kalau bangunan konvensional sudah disiapkan tipikal desainnya termasuk penulangannya ini tergantung dari percepatan ya mudah-mudahan dalam sampai paling tidak sampai akhir Desember ini rumah-rumahnya sudah selesai lah itu harapan kita semua karena menyangkut dengan hidup dan penghidupan ya kalau mereka tidak ada tempat yang layak untuk tinggal ini sumber daya manusianya itu akan terganggu ini prinsip bagi kita ya dalam hal percepatan pembangunan rumah kemudian ya tentunya daerah-daerah yang vulnerable daerah-daerah rawan kita harus membangun rumah ya yang tahan gempa jadi semuanya walaupun belum terjadi misalnya banyak gempa di DKI ini tapi pembangunannya harus memenuhi standar itu karena memang punya potensi juga potensi kegempaan ya bukan hanya masalah gempa angin puting beliung juga bagaimana kita membangun kap atapnya yang bagus karena nanti dipindahkan kap atapnya sama angin pindahkannya ke tempat lain itu contohnya ya artinya kita memang harus membangun bangunan yang layak ya aman nyaman ini penting sekali ya kemudian tadi disampaikan oleh Pak Moderator bahwa orang-orang yang datang relawan itu untuk membantu makanya dia punya kriteria ya tidak hanya semua orang bisa jadi relawan kalau kita keluar negeri kita ingin membantu kegiantansar gak bisa gak ditolak kalau tidak ada sertifikat gak bisa jadi sembarangan apalagi mental gak cukup minta pulang pernah dimentawai dulu dari bule ya minta pulang minta pesak helikopter lagi pulang nah coba jadi dianya relawan siap dulu siap dengan perlengkapannya ya ano mempertanyakan dirinya sudah safe gak safe safe safety jadi kita dianya mempertanyakan dirinya sampai tiga kali kita sudah siap untuk terjun ke lapangan menjadi relawan jadi ada klasifikasi di kemsos ada ya Pak ya bagaimana yang di dapur umum apa kriterianya bagaimana yang di untuk kegiatan SAR kriterianya bagaimana gitu jadi tidak memberatkan ya jangan relawan itu dibantu ya kita membantu relawan seperti itu kemudian juga harus merapat kepada di bawah koordinasi dan di bawah komando komandan tanggap darurat yang gak boleh dianya kemana-mana apalagi kalau spesifikasinya mungkin dokter dokter apa nanti dipotong aja kaki orang malahan jadi persoalan seperti itu jadi punya kriteria khusus yang sudah ditentukan sesuai dengan peraturan yang berlaku terima kasih baik terima kasih Pak Herman Pak Harmen mohon maaf selanjutnya dari Kemensos soal data KPM baru atau lama terima kasih Mbak Erie dari suara pembaruan data yang kami tadi sampaikan itu data existing 2018 dan saat ini rekan-rekan kami tengah melakukan update data termasuk melakukan identifikasi korban termasuk penerima PKH kemudian kita juga ingin memastikan berapa kartu keluarga sejahtera yang hilang itu kan ada dampaknya nanti karena kalau pemberian bantuan non-tunai sekarang menggunakan kartu kita ingin nanti teman-teman dari Himbara juga bisa membantu dan memberikan perlakuan khusus sehingga pada saatnya nanti betul-betul bantuan itu bisa tersampaikan nah masalah seumpama nanti setelah kami melakukan identifikasi bertambah selama datanya nanti valid saya kira Bapak Presiden memerintahkan kepada kita semua untuk dilakukan upaya pemberian bantuan jadi sekali lagi untuk yang tadi kalkulasi angka itu existing 2018 ya nanti ada prosedurnya persyaratannya yang penting datanya pasti saya kira tidak jadi masalah baik terima kasih Pak Asep selanjutnya ke Ibu Korita ini terkait dengan ini bencana berulang tetapi masyarakat juga masih belum siap juga kami persilakan baik Pak terima kasih jadi sebetulnya sudah banyak pelajaran yang terjadi di Indonesia namun nampaknya kita masih harus meningkatkan kesiapan kita yang pertama dari aspek bagaimana membangun budaya untuk siap menghadapi bencana gempa bumi minimal dalam rumah tangga kita ini kita tahu apa yang harus kita siapkan sebelum kejadian gempa misalnya perabotan-perabotan rumah kita sudah kita jaga dan juga apa yang harus dilakukan saat ataupun sesudah dan yang penting lagi rumah kita ini apakah sudah siap dan tentunya tidak akan lepas dari kontrol pemerintah daerah jadi pemerintah daerah di setiap pemerintah daerah ada BPBD tentunya yang menjadi motor utama dalam kesiapan ini selain BNPB kan tingkat nasional tapi kan tidak mungkin BNPB itu secara nasional kerja sendiri justru BPBD atau pemerintah daerah ini yang menyiapkan mengkondisikan rakyatnya untuk budayanya sudah siap ada edukasi ada geladi kemudian rumah-rumahnya ini apakah sudah dicek bangunan-bangunan penting vital sudah diaudit untuk sekolah untuk rumah sakit sudah diaudit semua itu ini kita ngomong begini itu sebetulnya sudah berkali-kali cuma saya melihat mohon maaf dalam setiap pilkada pun tidak ada yang menyentuh hal itu dalam setiap pemilihan calon pemimpin dimanapun itu tidak ada yang menyinggung hal itu jadi kita memang kayaknya memang kita memang belum siap jadi poinnya itu dan yang paling menyulitkan juga salah satunya adalah apabila misalnya kita ada instansi yang sudah paham persiapan itu penting namun aturan apa ya aturan lembaga pemerintah kita ini belum bisa dengan mudah untuk mengalokasikan dana untuk sesuatu bencana yang belum terjadi jadi jadi baru bisa dana itu dikeluarkan kalau sudah ada bencana nah kalau tidak ada bencana itu kan nanti bisa jadi pertanyaan atau keraguan atau temuan padahal kalau itu dikeluarkan disiapkan sebelumnya itu bisa menghemat biaya yang timbul setelah adanya bencana dan bisa menolkan jumlah korban jiwa nah barangkali ini yang perlu kita renungkan bersama kayaknya sudah terlalu banyak pelajaran itu terima kasih terima kasih ibu korita dan menutup ini saya minta pak hambra ini untuk memberikan kesimpulan atau saran-saran terakhir dari diskusi yang kita lakukan pada hari ini kami persilahkan pak hambra ya terima kasih sedikit mungkin terkait relawan tadi ya kalau relawan dari BWMN insyaallah disana terjamin gitu ya mereka akan menjadi relawan yang memang datang untuk membantu dan bukan menjadi beban baru relawan kita yang jumlah tadi itu jumlah awal tapi kemudian revolving ada setiap satu minggu kalau saya gak salah mereka berganti ditukar jadi insyaallah mereka selalu fresh yang relawan-relawan kita terkait dengan pasca gempa ini kalau kita dari BWMN itu akan selalu berkoordinasi nantinya apalagi tadi perusahaan kita ngobrol-ngobrol apalagi slot nanti yang bisa disampaikan ke kami BWMN yang bisa kami lakukan disana buat masyarakat kita dengan kita bisa menggunakan dana CSR kita dana BL kita bisa juga malah dana iklan termasuk ini pak menjawab pertanyaan pak Gomar tadi apa BWMN akan membangun rusun nami seperti halnya di Aceh gini karena ini recovery pasca gempa kami akan mengikuti apa yang nanti ditetapkan oleh tim ya demikian pak terima kasih rekan-rekan dan menutup mohon maaf ini kita tidak bisa melanjutkan diskusi kita menutup ini dengan sebuah pantun seperti biasa lindu datang berulang di malam buta pilu mendera seluruh rakyat berduka mari ulurkan tangan bantu saudara kita bersama hilangkan trauma dan sembuhkan luka wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati